Kisah pilu Nia Ramadhani, korban broken home, hanya habiskan waktu 4 tahun tengah mendiang ayahnya. Artis Nia Ramadhani membagikan kisah menyedihkan dalam hidupnya yang cukup membuat banyak orang iba. Bukan saat dirinya terseret kasus penggunaan narkoba yang pernah membelitnya, namun Nia Ramadhani mengungkapkan kepiluan hatinya karena ditinggal sang ayah. Bekipun kehidupannya dinilai sangat beruntung karena menjadi istri pengusaha sukses Ardi Bakri, namun ternyata saat kecil dia adalah korban broken home. Kedua orang tuanya bercerai saat dirinya berusia 4 tahun. Pada saat itu Nia Ramadhani berpisah dengan sang ayah dan diasuh oleh ibunya seorang diri. Menantu Abrizzal Bakri ini mengatakan ia baru kembali bertemu dengan ayahnya di saat berusia 17 tahun. Namun tak lama setelah pertemuan itu, ayahnya pun meninggal dunia. Waktu yang dihabiskannya dengan ayahnya pun terbilang singkat. Diketahui, ayahnya Ramadhani, pria Ramadhani meninggal dunia pada tahun 2014 karena penyakit multiple mieloma, kanker darah yang menyerang tulang. Istri Ardi Bakri ini mengungkapkan perasaannya ditinggalkan ayah untuk selama-lamanya dalam video yang diunggah akun Instagram Numbi Gossip. Ibu tiga anak ini mengungkapkan hal yang paling sedih di hidupnya yakni hanya menghabiskan waktu sangat singkat bersama mendiang ayahnya. Nia Ramadhani pun menceritakan kisah hidupnya yang tumbuh di keluarga broken home. Nia Ramadhani tersebut menceritakan setelah 2 tahun bersama ayahnya, dia langsung memutuskan untuk menikah. Tak lama setelah dia menikah, sang ayah malah terserang penyakit yang serius sehingga kondisinya terus menurun dari waktu ke waktu. Dia mengaku belum bisa memberikan hal terbaik buat ayahnya karena waktu pertemuannya kembali terlalu singkat. Sepanjang hidupnya, dia mengaku hanya bisa berkumpul selama 4 tahun dengan ayahnya dan pertemuannya terjadi saat dia berusia 17 tahun. Saat mengingat kebersamaannya dengan sang ayah, dia mengaku selalu menangis dan merindukan sosoknya. Dia mengaku belum merasa puas dengan kebersamaannya dengan sang ayah karena waktunya singkat sehingga waktu untuk memeluk ayahnya kurang banyak. Beberapa waktu yang lalu, Nia Ramadhani juga pernah mengunggah videonya lip-sync lagu terbaik untukmu berkisah tentang ayah di TikTok pribadinya. Dalam video itu, Nia Ramadhani terlihat menangis sambil menyanyikan lagu tersebut. Istri Ardi Bakri ini nampak menyimpan kerinduan yang mendalam kepada mendiang ayahnya. Dalam keterangan video, Nia Ramadhani merasa masih membuat ayahnya sedih dengan apa yang ia lakukan. Nia Ramadhani mengaku jika dirinya hingga kini masih sangat rindu dengan sosok ayahnya yang telah tiada.